Intro Selamat pagi pemirsa, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau golongan masih menjadi bagian dari perjalanan republik ini. Di usia yang sudah 78 tahun, praktek lancung itu bukannya menipis, justru seakan kian mendarah daging di negeri ini. Dalam pesan Natal pada Senin lalu, uskup keuskupan Agung Jakarta Ignatius Kardinal Soehario Arjo Atmojo tidak kuasa menahan kesedihannya, lantaran Indonesia kini semakin jauh dari kata ideal. Inilah editorial Media Indonesia edisi Selasa 28 Desember, maksud kami edisi hari ini Kamis 28 Desember 2023 dengan tema Trias Korruptika yang menggila. Bersama saya Valentinus Reza. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. Selamat pagi Bang Gaudens. Selamat pagi Rasa. Apa kabar Bang? Baik ya. Oke, sebelum kita membahas soal editorial Media Indonesia hari ini, kita bahas dulu sejumlah informasi penting lainnya Bang. Tema editorial kita hari ini adalah Trias Korruptika yang menggila. Ini sebelum kita masuk ke sana Bang Gaudens, ketika Trias Politika ini diplesetkan menjadi Trias Korruptika, ini bagaimana Bang Gaudens? Apakah memang ini sudah menjadi sebuah alarm bahaya? Atau seperti apa nih soal kasus korupsi yang ada di Indonesia ini Bang Gaudens? Ya, kekuasaan itu memang membuat orang Lena dan Silau ya. Ketika Lena dan Silau itu menghinggapi para pejabat kita, kemudian korupsi itu tidak lagi mengenal pembagian kekuasaan. Kita mengenal teori Trias Politika dari John Luke yang dikembangkan oleh Montesquieu. Montesquieu betul. Ya, akan tetapi pembagian kekuasaan yang di Indonesia diterapkan sebagai pemisahan, bukan pemisahan kekuasaan, tapi pembagian kekuasaan yang dibagi-bagi di Indonesia malah korupsinya yang dibagi-bagi. Semua cabang kekuasaan, baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatif, semuanya terlibat di dalam korupsi. Karena itu, Trias Politika yang digegas untuk pemisahan kekuasaan yang jadi pembagian kekuasaan di Indonesia, justru membagi-bagi korupsi di setiap cabang kekuasaan ini yang menjauhkan Indonesia dari kondisi ideal. Ya, lalu muncul pertanyaan kan, di mana peran negara untuk mencerdaskan bangsa? Begitu kan bang Godens, artinya memang dalam Trias Politika ini kenapa bisa kebobolan begitu bang, bisa dikatakan, menjadi sebuah Trias Korruptika bang? Ya, konsep dasar Trias Politika di dalam pembagian kekuasaan itu agar terjadi check and balance kekuasaan. Tetapi ketika di panggung kekuasaan itu dengan terang-menerang memamerkan korupsi, itu artinya ada persekongkolan di antara tiga cabang kekuasaan. Ini yang mesti dicegah, siapa yang mencegah, yang memimpin. Menurut Undang Dasar 45, pemimpin tertinggi itu ya presiden harus mampu mencegah itu. Jadi kalau kita bicara soal benteng terakhir ini bang, untuk membasmi korupsi di Indonesia, ataupun mencegah korupsi di Indonesia, artinya presiden bang? Ya, kepala negara harus berada di gerak terdepan untuk membasmi korupsi, yang sekarang ini secara telanjang bulat dipertontonkan di tiga cabang kekuasaan itu. Oke, baik. Artinya memang peran negara tadi seperti yang saya singgung di awal ya, peran negara dalam mencerdaskan bangsa itu, Bang Godens ini di mana? Karena sepertinya ini semakin ruwet kan, kalau kita bicara soal indeks korupsi juga yang semakin melorot begitu. Bang Godens, artinya ini akarnya ada di mana bang masalahnya? Ya, peran negara itu kan di, apa, representasi negara itu ada pada kepala negara. Karena itu kita berharap peran negara dengan kampanye kepala negara ketika mau menjadi presiden revolusi mental, tidak nampak di dalam kasus pemberantasan korupsi ini. Bahkan, gara terdepan yang diharapkan untuk memerantas korupsi itu, yaitu komisi pemberantasan korupsi, yang kemudian di dalam undana terbaru itu menjadi masuk di dalam rumpun kekuasaan eksekutif, ketua ya saja terlibat rugaan korupsi. Ini kan sangat memprihatinkannya. Betul, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi terkait dengan hal itu, Bang Godens, tapi kita ikuti dulu editorial Media Indonesia berikut ini, pemirsa. Terias Koruptika yang Menggila Korupsi dan penyalahgunan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau golongan masih menjadi bagian dari perjalanan republik ini. Di usia yang sudah 78 tahun, praktek lancung itu bukannya menipis, justru seakan kian mendarah daging di negeri ini. Dalam pesan Natal pada Senin 25 Desember lalu, uskup keuskupan Agung Jakarta Ignatius Kardinal Soehario Harjo Atmojo tidak kuasa menahan kesedihannya, lantaran Indonesia kini semakin jauh dari kata ideal. Pejabat legislatif, eksekutif hingga yudikatif yang ditangkap karena korupsi sudah kadung jadi pemandangan lazim di masyarakat. Semakin parah ketika masyarakat yang muak dengan situasi itu malah memilih sikap masa bodoh atau golput pada pemilu nanti. Tujuan bernegara sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun telah tergantikan oleh syahwat korup dan pelanggengan kekuasaan. Mau dibawa ke mana negara ini? Demikian Kardinal Soehario menggugat. Salah satu tujuan kehidupan bernegara ialah memajukan kesejahteraan umum. Namun dalam praktiknya saat ini, kesejahteraan kelompok yang berkuasa menjadi tujuan. Lembaga DPR yang mestinya mengawasi lurusnya jalan pemerintahan justru kerap terjebak di kelompok penguasa yang mencari kesejahteraan tersebut. Istilah pembagian kekuasaan bernegara dalam trias politika kini diplesetkan menjadi trias koruptika alias pembagian ladang korupsi. Mengerikan sekali, lelucon tapi menusuk hati. Itulah realitas kita, ucap Kardinal Soehario. Rapor Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia faktanya memang makin jeblok. Skor IPK Indonesia pada 2022 yang dirilis Transparency International Indonesia di awal tahun ini menunjukkan poin amat merosot. Dari 38 ke 34 dalam skala 0 hingga 100. Poin itu kembali ke posisi awal saat Presiden Joko Widodo menjabat pada 2014. Mengagetkan memang, tapi cukup dapat diterima akal sehat jika melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan yang banyak bersinggungan dengan kepentingan sekelompok orang. Disadari atau tidak, disini terjadi korupsi melalui peran negara. IPK selama ini digunakan untuk menjadi indikator pengukuran persepsi korupsi sektor publik sebuah negara. Indeks itu diukur melalui perilaku pejabat dan politisi. Dimulai dari skala 0, sangat korup, hingga 100, sangat bersih. Penurunan paling tajam IPK Indonesia terjadi pada korupsi sistem politik. Konflik kepentingan antara politisi dan pelaku swap, serta swap izin ekspor-impor. Ini selaras dengan data-data jumlah koruptor politik dan jabatan publik yang terus menanjak dari tahun ke tahun. Merujuk pada data Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2004-2022, pelaku korupsi dari lingkup politik, baik legislatif, DPR dan DPRD, maupun kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, menempati posisi puncak dengan total 521 orang. Selama 8 tahun Jokowi Dodo menjadi presiden 2014-2022, koruptor dari lingkup politik mencapai 381 orang, lebih tinggi daripada 8 tahun awal Susilo Bambang Yudhoyono jadi presiden 2004-2012 yang mencapai 101 orang. Lalu mau sampai kapan korupsi terus menjadi watak dalam bernegara di republik ini? Hah? Di sini kita mesti mendukung pesan Natal yang disampaikan Kardinal Soharyo. Pentingnya masyarakat ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam pesannya, warga negara yang baik ialah warga yang punya rasa tanggung jawab, yakni dengan menggunakan hak pilihnya pada pemilu nanti dan kemudian aktif mengawasi jalannya pemerintahan agar sejalan dengan tujuan bernegara. Tanpa adanya kepedulian terhadap kehidupan bernegara itu, masyarakat justru akan membiarkan pencoleng dari kelas tri sampai kelas kakap terus menggarong kekayaan bangsa ini. Tentunya kita tidak mau itu terus terjadi. Ya pemirsa itulah tadi editorial media Indonesia, Trias Koruptika yang menggila. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa Anda kembali lagi di editorial media Indonesia masih bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group Bang Godens dan kita akan langsung membahas tema editorial kita hari ini. Kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Oto Gusti Madung, Rektor Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Leda Lero, Maumere NTT. Selamat pagi Pak Oto. Apa kabar Pak? Ya selamat pagi Pak Resa. Selamat pagi Pak Gaudens. Ya kabar baik. Baik. Pak Oto, kalau Anda sendiri melihat trias politika ini yang dipresetkan menjadi trias koruptika, bagaimana pandangan Anda ini Pak? Ya, saya setuju dengan pelesetan itu karena pelesetan itu sebenarnya menggambarkan situasi real ya, kehidupan bernegara di Indonesia hampir semua pilar penting dalam kehidupan bernegara kita yakni lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan juga lembaga eksekutif terlibat dalam kasus korupsi. Ya jadi pelesetan itu sebenarnya sedang menggambarkan situasi yang real dalam kehidupan bernegara dan ini miris tentunya. Oke, itu menggambarkan situasi yang real ya Pak Oto ya. Tapi sebenarnya sudah separah apa Pak? Tingkat kepermisifan publik terhadap perilaku korup para pemimpin mereka di negeri ini Pak Oto? Ya, sebenarnya publik dalam arti masyarakat tidak terlalu permisif juga dengan kasus korupsi tapi mereka takut ya untuk melakukan kontrol publik terhadap kebijakan pemerintah karena ada sejumlah undang-undang yang juga bisa menyerat mereka misalnya undang-undang ITE yang membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi dan ada sejumlah kasus pada level nasional para aktivis yang giat melakukan riset dan melakukan kritik publik terhadap kebijakan pemerintah itu dijerat dengan undang-undang tersebut. Kita ingat kasus Haris Asar dan Fathia dan juga yang terakhir itu kasus tentang seorang peneliti dari BRIN yang mengumumkakan hasil risetnya tentang para pekerja Chinese di Indonesia atau pekerja dari Tiongkok di Indonesia lalu seorang menteri langsung membentat ya per riset tersebut dan katakan ya silahkan menunjukkan data seharusnya data-data seperti ini kan harus di-counter dengan data riset yang lain kalau di dalam negara demokratis dan yang kedua juga masyarakat sering tidak sadar bahwa korupsi itu terkait atau berdampak langsung pada kehidupan mereka sehari-hari misalnya gedung sekolah yang rusak rumah sakit yang tidak terurus jalan raya yang juga rusak karena sebagian besar dari dana yang dipakai untuk membangun jalan itu di korup dan juga biaya kesehatan yang mahal harga bahan pokok yang mahal itu kan sebenarnya dampak dari korupsi dan tugas politik terutama partai politik yang memberikan pendidikan politik kepada masyarakat seharusnya untuk giat mengontrol jalannya pemerintahan seperti yang disampaikan oleh Kardinal Suharyo tentang peran warga negara yang baik seperti yang dikemukakan dalam editorial media Indonesia hari ini Oke, apakah artinya memang peran negara yang peran negara sebagai fungsi utamanya adalah mencerdaskan bangsa dan juga mendidik bangsa agar lebih baik ini gagal menurut Anda atau sejauh ini? Ya, betul saya kira itu gagal dijalankan oleh partai politik dan oleh negara seharusnya peran negara juga bukan hanya memerintah tapi juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat kemudian memastikan bahwa kebebasan mereka untuk menyampaikan pendapat di ruang publik itu dijamin dan seharusnya didorong karena tanpa kontrol publik itu kekuasaan pasti cenderung disalahgunakan kita ingat ungkapan yang terkenal dari Lord Acton dia katakan power tends to corrupt absolute power corrupt absolutely jadi kekuasaan itu cenderung korup ya kekuasaan yang tidak terkontrol atau yang absolut sudah pasti korup dan peran warga negara ialah memastikan dan mengontrol dalam kekuasaan itu agar kekuasaan itu digunakan untuk kepentingan orang banyak oke, baik kalau kita mengacu ke Pancasila begitu ya Pak Oto sila pertama adalah ketuanan yang maesah Pak Oto kita percaya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius tapi kenapa korupsi ini selalu ada selalu mengiringi Pak Oto bakal di bahkan di level-level pejabat yang memang memegang peranan penting di Indonesia Pak Oto ya betul ini pertanyaan yang menarik Mas Resa sebenarnya agama itu kan memiliki dua dimensi ya agama itu memiliki dimensi ritual dan juga memiliki dimensi praksis pembebasan kesan saya di Indonesia itu agama sering direduksi menjadi ritualisme agama itu hanya mengurus ibadah mengurus relasi pribadi dengan Tuhan tapi sebenarnya agama itu jauh lebih luas dari itu dia dia juga harus terpancar dalam cara hidup cara hidup yang membebaskan cara hidup yang yang solider cara hidup yang berbelas kasih berbela rasa terhadap sesama akibatnya ketika agama itu direduksi menjadi perkara ritualisme maka ya orang bisa religius atau saleh sekaligus tapi korup dan bahkan tidak jarang hasil-hasil korupsi itu dipakai untuk membangun rumah ibadah atau membiayai perjalanan perjalanan siarah religius dan ini tentu hal-hal yang harus diperangi bersama dan kebetulan orang-orang Kristen atau saudara-saudari kita yang Kristen sekarang atau baru menyelesaikan perayaan Natal dan dalam perayaan Natal itu kan orang Kristen yakin bahwa Allah itu menjadi manusia dia solider dengan peneritaan manusia dan semoga perayaan Natal ini memberikan inspirasi untuk warga negara Indonesia yang religius untuk tidak mereduksi agama kepada perkara ritualisme tapi harus terlibat dalam praksis pembebasan termasuk perang lawan korupsi yang bisa merusakan kehidupan berbangsa dan bernegara baik terima kasih Pak Otto Gusti Madung Rektor Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Leda Lero Momere NTT sudah bergabung pagi ini bersama kami di editorial media Indonesia salam sehat selalu Pak Otto Bang Godens menarik tadi ya apa yang diungkapkan oleh Pak Otto ada beberapa pertanyaan ada beberapa pernyataan tadi yang cukup menggelitik sebenarnya bagaimana publik melakukan pengawasan terhadap fungsi KPK terhadap korupsi di tanah air tapi di sisi lain publik juga ada ketakutan begitu untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah bagaimana Bang Godens melihat hal ini ya dalam banyak kasus orang-orang yang melaporkan korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung di ruang publik atau melalui media sosial justru dikriminalisasikan dan apalagi undang-undang ITE itu tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi kebebasan berpendapat terutama yang terkait dengan korupsi padahal di dalam undang-undang tindak pidana pemberantasan korupsi ada di sana pasal yang terkait dengan peran serta masyarakat bahkan masyarakat yang melaporkan korupsi dan kemudian terbukti dia berhak mendapatkan insentif dari negara tetapi kan ini konsep yang bagus tetapi dalam kenyataannya susah sekali masyarakat untuk berpartisipasi di dalam pemberantasan korupsi apalagi kalau kita melihat panggung kekuasaan menarasikan persekongkolannya begitu masif sehingga banyak sekali pejabat negara para penyelenggaraan negara dari cabang kekuasaan eksekutif yudikatif maupun legislatif yang saat ini masih berada dalam bui maupun mereka yang sudah bebas dari penjara Pak Otto tadi juga mengatakan ya kekuasaan absolut itu berpotensi korupsi begitu ya Bang Godens artinya jika memang penguasa sudah menguasai trias politika pintu untuk trias korupsi ini terbuka lebar ya Bang Godens ya trias politika itu kan sebuah konsep tentang pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan agar masing-masing cabang kekuasaan itu saling mengontrol ya nah tidak ada kekuasaan mutlak tetapi faktanya ada intervensi dari cabang kekuasaan kepada cabang kekuasaan lain dan faktanya juga ada persekongkolan korupsi di antara mereka nah ini yang mestinya dicegah cara mencegahnya bagaimana ikutlah pemilu gunakanlah hak untuk memilih pemimpin siapapun pemimpin yang dianggap paling baik untuk memimpin Republik ini oke jangan abstain jangan masuk golongan putih begitu ya jangan golput jangan golput harus memilih nanti di pemilu nanti pada Februari mendatang Bang Godens tapi kalau kita bicara lagi nih Bang Godens soal trias politika ya Bang Godens terkait dengan bagaimana fungsi dari masing-masing trias politika yaitu legislatif eksekutif yudikatif yang berperan sebagai check and balance begitu Bang Godens tapi kelemahannya ini dimana Bang Godens sehingga ini kan trias korup tika ini tidak muncul kali ini saja sebelumnya juga sudah sering muncul trias korup tika trias korup tika ini bagaimana Bang Godens kelemahannya ada dimana sebentarnya nih ya kalau kita mau jujur ya di hulu di dalam pemberantasan korupsi itu mestinya peran eksekutif di dalamnya itu termasuk KPK kejaksaan maupun kepolisian itu di hulunya tetapi di hilirnya ketika proses hukum itu berjalan disana akan bertemu dengan hakim yang masuk di dalam yudikatif tetapi faktanya banyak juga hakim terkena kasus korupsi atau bagaimana di tingkat mahkamah agung juga membebaskan koruptor nah hal-hal seperti ini harusnya seluruh cabang kekuasaan itu bekerjasama untuk memberantas korupsi nah legislatif harus membuat undang-undang jangan pula menggadehkan pasal-pasal di dalam undang-undang itu untuk membuka celah adanya korupsi baik nanti kita akan bahas lebih jauh lagi terkait dengan hal itu tapi kita jeda dulu pemirsa anda bisa mengikuti ataupun bisa berinteraksi langsung bersama kami melalui telepon 021-583-99100 editorial media Indonesia akan kembali usai jeda media Indonesia mengajak anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian content berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet anda daftarkan data diri serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa pemirsa terima kasih anda masih bersama kami di editorial media Indonesia editorial media Indonesia hari ini mengangkat tema trias koruptika yang menggila anda bisa berdiskusi bersama kami di nomor telepon 021-583-99100 kita terima penelepon yang pertama sudah ada Pak Biom dari Mataram Nusa Tenggara Barat selamat pagi Pak Biom selamat pagi bang dan bang konten baik Pak Biom langsung saja Pak Biom bagaimana anda melihat tema kita hari ini trias koruptika yang menggila baik jadi begini jadi begini dalam konteks hukum ketatanegaraan kita trias political will sudah diatur dalam undang-undang persoalannya adalah ketika negara hadir dalam konteks bagaimana proses penyimbangan terhadap konstitusi yang di yang diyakini oleh tiga instrumen katakanlah negara baik itu legislatif yudikat dan eks-kumpit ini jauh-jauh hari ketika reformasi berkibar kita sudah dengungkan bahwa trias political will ini ada proses penyimbangan ketatanegaraan tapi di era reformasi sekarang ini tiga institusi ini tidak berjalan maksimal malah saya menjustifikasi bahwa disinilah lembaga korupsi yang sangat luar biasa memberikan potret merah di republik ini di satu lalu yang kedua kita saya pok saya dulu di strong juga ya bang golden berjuang untuk negara jadi kelihatannya korupsi ini tidak akan pernah selesai sampai dunia ini akhirat undang-undang lalu pelantikan sumpah ini hanya performing yang hanya menjustifikasi dirinya sebagai pejabat tapi itu tidak membentengi dia dalam konteks iman mereka yang takut kepada Allah dalam melaksanakan tugas jabatannya nah selusuhnya adalah pertama penegakan law enforcement selalu saya katakan di metro ini penegakan law enforcement penegakan hukum yang harus kita tetap tegas yaitu dalam kuhaf sudah mengatur apabila terjadi pidana korupsi ekstra order the crime tadi maka hukumannya adalah hukuman batis sama dengan tindak pidana narkoba tapi korupsi ini agak biasa bahkan menjadi pidana ringan tipiring jadi saya selaku spektak yang ngomong seperti saya ini ini satu lalu yang kedua lembaga-lembaga inilah yang perlu kita segera antisipasi personal dia mereka ini karakter mereka supaya nanti ke depan pejabat negara ini orang yang betul-betul bersih sehingga undang-undang perampasan aset itu untuk segera detik air penalisasikan tidak lagi hanya berberan ke dalam tataran politik saat di kemarin itu itu yang kedua dan yang ketiga adalah pimpinan negara ke depan presiden terutama sebegunaan kekuasaan mandat rakyat harus berani bersikap tegas terhadap pidana korupsi kalau seperti ini sampai dunia ini kiamat tidak akan pernah selesai korupsi ini capek kita bang capek sudah lelah kita urus negara ini kami tidak digaji urus negara ini mereka digaji besar loh ini dan mereka lakukan korupsi untuk uang rakyat ini terima kasih baik terima kasih Pak Biom sudah menyampaikan ataupun mengutarakan aspirasinya bersama kami di editorial media Indonesia pagi ini kita lanjut ke penelpon yang kedua sudah ada Pak Edward dari Curup Bengkulu selamat pagi Pak Edward selamat pagi Metro TV baik Pak Edward silahkan Pak saya cuma setuju dengan lesetan dari Metro Metro selalu mengangkat kasus korupsi terus dibicarakan tapi ternyata indeks korupsi kita tetap tinggi ini yang kita prihatinkan kita teringat sekali lagi saya ungkapkan teringat dengan kata-kata Bung Hatta dulu korupsi itu mengurahkan bagian budaya dari bangsa Indonesia yang prihatin kita menyesalkannya sehingga pemerintah dengan segala tindakan karena kurang yakin trust dengan lembaga-lembaga hukum yang lain dibentuk oleh KPK ternyata KPK-nya juga begitu jadi memang susah negara ini tetapi masih banyak orang baik sayangnya orang-orang baik ini tidak terekomodir dalam pemerintahan karena mereka akan disingkirkan dianggap tidak bisa bekerja sama inilah yang terjadi di Indonesia saya pengen bilang satu yang korupsi baik dari yudikatif legislatif dan eskutif coba unsur tuntas masa gak ada coba dudukkan orang-orang yang baik di KPK pilih yang milih ini DPR DPR-nya sendiri ya begitu Memle undang-undang tentang perampasan hasret yang harusnya dibuat sudah 13 tahun yang lalu sampai sekarang gak ada wujudnya undang-undang lain yang menyangkut korupsi jelas-jelas bahwa kita sepakat bahwa korupsi inilah yang merusak kemajuan bangsa merusak tatanan ke negara ini sehingga dikatakan kejahatan yang luar biasa kita sepakat itu tapi tindakannya biasa-biasa yang kedua saya ingin katakan kalau ada eksekutif yang korupsi tolong usut ini menteri apa menteri ini gak ada atasannya saya bilang kalau ada terlibat dengan atasannya kalau presiden apakah keluarga yang ikut dalam KKN tolong usut masuk sebu itulah gunanya IPW ICW apa-apa itu lembaga-lembaga independen segala yang lain itu kalau ada menteri yang korupsi tolong usut kalau atasannya kan ada dua kalau gak atasannya presiden atasannya ke partai partainya usut seperti siapa Johnny Geflen Suria Yassir Limpo siapa itu usut jangan kalau presidennya terlibat mari kita sama-sama turunkan presiden kita kepingin orang bersih memimpin negara ini orang yang sudah selesai dengan dirinya yang tidak perlu memang jadi presiden itu pengabdian bukan untuk mencari hartas mengejar kekuasaan tetapi kekuasaannya yang untuk pengabdian itu yang kita harapkan nanti sehingga kita hanya himbaw masyarakat untuk cerdas dalam memilih pilihlah pemimpin yang Anda yakin yang sudah selesai dengan dirinya baik Pak Edward kami sudah menangkap poin dari Anda terima kasih Pak Edward atas pendapatnya di editorial media Indonesia pagi ini kita lanjut lagi ke penelpon yang ketiga sudah ada Pak Ramadhan dari Jambi selamat pagi Pak Ramadhan silahkan pendapat Anda selamat pagi Metro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terakhir topika menggila menggila itu sulit dimaknai Pak jadi artinya kalau sudah menggila kita tidak punya aturan yang jelas padahal korupsi itu adalah lawan lawan rakyat jadi rakyat tidak ada korupsi yang korupsi itu pemimpin maka itu pendapat saya pemilu dekat lagi mari rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin yang diyakini yang punya rasa tanggung jawab terhadap negeri ini negeri ini tidak bisa dibangun dengan fisik saja nomor satu adalah mental manusia yang ada di Indonesia ini apalagi mental pejabat-pejabat maka itu teladan itu ada pada nomor satu di negeri ini kalau teladan nomor satu di negeri ini menyatakan perang terhadap korupsi maka di bawahnya akan ikut maka itu pendapat saya pemilu yang akan datang mari kita tentukan pilihan kepada yang bisa bertanggung jawab terhadap negeri ini yang punya integritas kasian negeri ini yang kaya raya tapi pemimpinnya rusak maka itu pendapat saya sekali lagi mohon Metro selalu tampil membicarakan ini agar masyarakat ini cerdas untuk memilih pemimpin-pemimpin di masa yang kedatang pilih pemimpin yang punya integritas yang punya rekam jejak baik yang terbukti kepemimpinannya itu selama lima tahun atau sepuluh tahun kebelakang itulah patokan kita memilih terima kasih Metro jalan terus Metro Metro adalah perlindung dan penyambung lidah masyarakat untuk mengetahui situasi yang sebenarnya tanpa Metro kami tidak akan tahu situasi sebenarnya terima kasih mohon maaf atas kekurangannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak Ramadan atas pendapat Anda di editorial media Indonesia pagi ini kita ulas sedikit ini Bang Godens menarik ini tadi pernyataan yang pertama dari Pak Biom dimana terlihat sekali law enforcement ini sangat lemah undang-undang perampasan aset juga harus segera disahkan ini Bang Godens ya korupsi itu kan terjadi karena para penyelenggaraan negara mau menjadi budak perut ya ketika visinya itu menjadi budak perut atau budak nafsu apapun pada akhirnya orang akan tidak puas dengan apa yang didapatnya kemudian menggunakan segala cara dengan melanggar undang-undang untuk merampas uang rakyat tadi di awal kita katakan merampas uang rakyat itu berarti merampas hak-hak rakyat yang mestinya dinikmati oleh rakyat uangnya diambil untuk kebutuhan pribadi dari pejabat-pejabat karena itu undang-undang pemberantasan apa perampasan aset itu penting tetapi jauh lebih penting lagi itu adalah para penyelenggaraan negara yang tidak semata-mata menjadi budak perut tetapi harus tampil menjadi pionir di dalam pemberantasan korupsi karena yang kita harap itu adalah pemimpin mampu mendrive birokrasi untuk memberantas korupsi sekarang ini kan tidak terasa oke tapi nanti kita akan lihat ya seperti apa tanggapan tadi dari dua penelpon lainnya nanti kita akan bahas lebih jauh lagi Bang Godens tapi kita jadah dulu pemirsa editorial media Indonesia akan kembali sesaat lagi pemirsa kita kembali berbincang dengan Bang Godens disini Bang Godens ini ada data menarik merujuk pada data KPK periode 2004 hingga 2022 pelaku korupsi dari lingkup politik baik legislatif maupun kepala daerah menempati posisi puncak dengan total 521 orang ini Bang Godens ini sudah mengkhawatirkan itulah kenapa editorial media Indonesia kali ini mengangkat trias koruptika yang menggila Bang Godens artinya nih bagaimana caranya untuk mencegah lagi ke depan ini agar setidaknya bisa diminimalisir tingkat korupsi ini Bang Godens ya tentu untuk mencegah itu harus dilakukan revolusi penguatan kelembagaan kita tahu bahwa sumber utama korupsi itu adalah pada pola rekrutmen pemimpin para penyelenggaraan misalnya kenapa kepala daerah itu jatuh ke dalam keubangan korupsi karena proses politik di dalam pilkada pilkada itu sangat mahal jadi ketika dia memimpin dia hanya bekerja untuk mengembalikan modal karena itu peran cukong pilkada itu harus di minimalisasi kalau bisa di cut ya karena itu harus dibuatkan mekanisme yang transparan terkait dengan pembiayaan pilkada itu yang pertama yang kedua bagaimana ketika mereka sudah masuk ke dalam kekuasaan kita kita kenal dengan teori politika yang berfungsi untuk adanya check and balances dan itu yang tidak pernah terjadi selama ini karena apa karena cenderungnya eksekutif itu cenderungnya itu ingin nyaman aman karena itu dibatasilah adanya oposisi semuanya dijadikan sebagai pendukung pemerintah tidak ada lagi yang bisa mengawasi itulah sumber-sumber peluang terjadinya korupsi begitu juga di tingkat yudikatif mestinya di tingkat yudikatif itu jangan terlalu tergantung kepada eksekutif yudikatif itu disandra dalam bidang pembiayaan uangnya itu masih dikontrol oleh eksekutif karena itu apapun yang dikatakan oleh eksekutif pasti diikuti oleh yudikatif itulah yang bisa kita lihat mengapa putusan-putusan yang terkait dengan korupsi itu selalu dibawah ekspetasi masyarakat itulah kenapa juga trias politika ini bisa dipresetkan menjadi trias koruptika ketika trias politika ini bersekongkol untuk memenuhi kelompok-kelompok tertentu ya betul sekali pangung kekuasaan saat ini menarasikan persekongkolan yang sangat terang-benerang antara eksekutif yudikatif maupun legislatif yang lebih parah lagi ketika masyarakat ini dalam situasi ketakutan untuk melakukan pengawasan terhadap korupsi di tanah air melakukan pengawasan terhadap para pejabatnya melakukan korupsi sehingga ini kan membuat masyarakat juga terkesan permisif padahal masih banyak orang baik begitu dibandingkan orang jahat saya percaya soal itu di Indonesia ini tapi ketika orang-orang baik ini tidak bisa dianggap bekerja sama tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Edward di lingkungan pemerintahan ini kan menjadi apa ya menjadi sebuah hal yang sangat berbahaya ke depan bahwa dengan indeks korupsi yang rapornya yang jeblok seperti ini ke depan kita tidak mau ini lebih parah lagi Bang Godens artinya memang harus segera harus segera ada langkah konkret begitu Bang ataupun ada gerakan-gerakan konkret begitu Bang menurut Anda korupsi itu mencerminkan kondisi yang kontradiktif masyarakat yang agamis tetapi perilaku korupsinya menggila gitu ya para penguasa yang selalu berbicara sebelum berkuasa itu disumpah setiap sesat sebelum menjabat itu harus melaporkan kekayaan setelah menjabat juga harus melaporkan kekayaan tetapi tetap juga terlibat di dalam korupsi karena itu saya katakan korupsi itu kata kuncinya jangan pernah menjadi budak perut jangan pernah menjadi budak perut itu dia itulah tadi kata-kata Bang Godens ya untuk hari ini quote of the day terima kasih Bang Godens anggota Dewan Redaksi Media Group sudah bergabung bersama kami di editorial media terima kasih pemirsa pemirsa tanpa adanya kepedulian terhadap kehidupan bernegara masyarakat justru akan membiarkan pencoleng dari kelas teri sampai kelas kakap terus menggarong kekayaan bangsa ini tentunya kita tidak mau itu terus terjadi saya Valentino Sresa undur diri sampai jumpa jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati